Hari Minggu 18 Agustus 2024 jadi hari kelima dari Bobo Fanfare. Acaranya tidak kalah seru teman-teman. Tak hanya itu, Bobo juga memberikan banyak kejutan. Salah satunya ada koleksi baru bernama Bobo Series dan juga premium package Okinirmala lho. Penasaran apa saja kegiatan di Bobo Fanfare hari Minggu lalu? Cari tau yuk! Terima kasih karena selalu jadi teman setiap Bobo. Sebelum lanjut videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan oleh semua orang tak terkecuali penyandang disabilitas. Tiap warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bisa merdeka. Di momen kemerdekaan ini, Bobo dan Precious One meluncurkan koleksi Bobo Series yang spesial dihadirkan sebagai bagian dari upaya memberdayakan disabilitas melalui karya yang kreatif. Ada berbagai produk yang dihasilkan dari kolaborasi ini, seperti finger puppet keluarga Bobo, hand puppet keluarga Bobo, dan beberapa produk fashion. Tidak hanya itu, teman-teman yang hadir diajak untuk mendengarkan dongeng dari Kak Asti Precious One menggunakan finger puppet keluarga Bobo. Dan ada juga sesi workshop belajar bahasa isyarat bersama Kak Ratna dan Kak Andi. Teman-teman diajak untuk belajar bahasa isyarat di Sindung. Terakhir di sesi peluncuran Bobo Series bersama Precious One ada penampilan fashion show. Bobo dan Precious One berharap Bobo Series bisa jadi inspirasi untuk menghargai kreativitas dan inklusivitas. Karena dari setiap pembelian Bobo Series adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup bagi teman-teman disabilitas. Seru banget ya, dan yang gak nyangka itu waktu di sesi pertanyaan, itu banyak banget yang nanya dan anak-anak juga angkat tangan gitu. Dan pertanyaannya tuh udah kayak aku ditanya sama wartawan tau enggak. Menurut aku seru banget acara ini, seneng. Dan adanya sesi bahasa isyarat meskipun singkat, tapi itu punya dampak pastinya bagus buat anak-anak itu gitu. Yang paling spesial dan ditunggu-tunggu pada minggu 18 Agustus ini adalah peluncuran premium package edisi koleksi Oki Nirmala. Waktu menunjukkan pukul 12.50, tampak antrian pembelian premium package di area Bobo Fanfare. Ternyata, antusias teman-teman terhadap edisi koleksi spesial Oki Nirmala sangat tinggi. Setelah pukul 1, edisi koleksi ini mulai dibuka, tidak butuh waktu lama stok langsung habis teman-teman. Apakah teman-teman juga kebahagiaan untuk membeli premium package tahap pertama di Bobo Fanfare? Aku beli edisi koleksi Nirmala, karena kemarin itu ulang tahun adik aku, jadi aku beliin deh sebagai hadiah buat dia. Kesini mau beli ini sama mau ikut lomba mewarnai. Seneng banget karena gak usah ikut PO. Bila kamu tidak kebahagiaan, jangan sedih. Karena tanggal 25 Agustus, pembelian premium package Oki Nirmala akan dibuka kembali. Nah, di Bobo Fanfare Minggu juga ada para adik keluarga Bobo. Jadi, bila teman-teman sedang berada di Ion Mall Tanjung Barat, dan bertemu Bobo, Corenk, Upik, dan Paman Gembul, jangan lupa menyapa ya. Selain acara dan aktivitas seru, Bobo Fanfare juga mengadakan berbagai lomba. Salah satunya lomba mewarnai untuk teman-teman lho. Lomba mewarnai kali ini diadakan untuk teman-teman yang berusia 9-12 tahun, dengan tema Hood RI 17 Agustus bersama Keluarga Kelinci. Lomba mewarnai kategori 2 ini dimulai dengan registrasi peserta. Ada 47 peserta yang mengikuti lomba hari minggu lalu. Peserta lomba diberi waktu selama 90 menit untuk mewarnai dan berkreasi sesuai dengan tema. Tibalah waktunya pengumuman juara lomba mewarnai offline kategori 9-12 tahun. Juara harapan diraih oleh 5 peserta, yaitu Severin Abigail, Gazia Azalfa, Sintia Rahman, Safaras, dan Abimanyu. Sedangkan juara 3 diraih oleh Anindya Putri, juara 2 diraih oleh Aurel Khoiren, dan juara 1 berhasil diraih oleh Amelia Christine. Selamat kepada teman-teman yang berhasil menjadi juara mewarnai Bobo Fanfare kategori 9-12 tahun. Serunya lagi, setelah pengumuman pemenang seluruh peserta lomba dan teman-teman yang berada di sekitar Main Atrium Ion Mall Tanjung Barat, diajak untuk ikut menari bersama Bobo. Bobo, Coreng, Upik, dan Paman Gembul menari dengan lagu Paling Enak Jadi Anak. Terakhir, teman-teman yang sudah mendapatkan kalung antrean dipersilahkan untuk meet and greet bersama keluarga Bobo. Tenang, bila teman-teman belum kebagian untuk meet and greet di tanggal 17 dan 18 Agustus lalu, masih ada kesempatan di minggu depan. Berikut ini jadwal acaranya. Pertama, ada mini pameran Bobo dan fotoboot dari tanggal 19 sampai 25 Agustus 2024 mulai pukul 10 sampai 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, ada lomba mewarnai tanggal 24 Agustus 2024 dari pukul 1 sampai pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, lomba menari tanggal 25 Agustus 2024 dimulai pukul 10 sampai 2 waktu Indonesia bagian Barat. Keempat, parade keluarga Bobo tanggal 24 dan 25 Agustus 2024 pukul 2 siang. Kelima, menari bersama Bobo tanggal 24 Agustus di pukul 3 sore dan 25 Agustus di pukul 5 sore. Terakhir, ada launching kejutan dari negeri Dongeng tanggal 25 Agustus mulai pukul 14.30 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!